Atau tauliyah tulhak Adalah mereka yang suluk Mereka yang menghabiskan waktunya Berusaha untuk mendapatkan tauliyah Pengakuan dari Tuhan Pengakuan dari Tuhan sebenarnya Atau untuk mendapatkan makam wilayah sebenarnya Ini dikatakan tauliyah tulhak Di dalam keran ala berfirman selamat menikmati di alam dunia maksudnya di alam dunia ada orang mendapat tauliyah tolak anugerah dari Tuhan yang sebenarnya itu lebih baik dari semua kebaikan dan di akhir rakyatnya mati dalam keadaan usnul hatimah nah ini kita bicarakan pada ini malam lah wilayah tulhak atau tila tulhak adalah mereka yang suluk arti suluk orang menjalani jalan mereka yang menghabiskan waktunya berusaha untuk mendapatkan tauliyah pengakuan dari Tuhan sebenarnya atau untuk mendapatkan makam wilayah sebenarnya satu firman Allah kulja'al haku wazhaqal batil innal batilakana zahuqa katakan ahim hamad datangnya hak dan hancur kebatilan sesungguhnya kebatilan itu ini ayat lah namah kulja'al haku telah datang hak ini ada dua arti lah arti hak disana jikir ya hak di arti pertama jikir arti yang kedua kunjah hak nah boleh kita ambil diantara dua mau pakai diri hak-hak boleh boleh dua merasakan atau menisibakan ruhani kepada Muhammad Rasulullah perasaan yang dikatakan dalam kitab judulnya ini judul kitab sekarang gue sumpul cuma gue sumpul ada menjelaskan cuma kalau maksudnya isbatu judul isbatu judin nabi tetap ada nabi maksud disini Muhammad Rasulullah ada rasulullah ada rasulullah sekarang adanya dimana ini adanya pada keyakinan dan rasakan adanya pada keinginan dan rasakan ini maksud isbatu judin nabi pikulih jaman pada cerita masa-masa dulu sekarang lagi kita nah karena kita ketemu dengan rasulullah akan datang itu maksud pikulih jaman memakan memakan makan kan di setiap tempat dimanapun kita berada ini cara maksud dari ayat wujak al-haq mau pakai jikir ya hak-hak ini kan dilakukan oleh alas alas kalau berjikir adalah ilah Allah adalah Allah jikirnya adalah hak atau cara yang kedua rasakan bersama rasulullah untuk apa sih Muhammad tidak pilih jiwa kihian supaya kita terhindar dari keinginan dunia dan keherat mana ayat mau menjelaskan pada hari Tuhan tidak menyanyiakan nabi maksudnya disini Muhammad Rasulullah dan Tuhan tidak juga menyanyiakan mereka-mereka yang beriman bersatana ini perasaan keyakinan jangan maku rasulullah jangan perasaan keyakinan rasulullah itu aja itu yang dimaksud kisbah tujuh nabi nabi tetap adanya menurut maling pada keimanan keyakinan sambil rasakan pada setiap masa masa dulu sekarang bagi kita memakan dimanapun kita berada lalu diatur di tempat khusus baharum arun karena nabi senang dengan baharum harun hadir nabi kita pada insyaallah kita mendapat seapat ikhmannya di dunia nah ini cara maksud dari ayat nomor 2 barang siapa di dunia ini buta buta hati buta hati dan pikirannya buta matanya dan dari mengambil iktibat maka di akhirat nanti lebih buta jadi jangan kita mudah seakan-akan kadang mempunyai keyakinan dan perasaan bagi adanya karena ini akan membutakan kita di alam herta artinya hati tertutup pikiran tertutup mata tertutup sesat menuju jalan siksa dan ajab yang manifah itu dimaksud dengan Al-Quran wa makanallahu di'ajibahu wa antab Allah tidak akan mengajab mereka yang beriman selama Al-Qua Hai Muhammad pada mereka na'inan orang bersama Rasulullah selamat dari ajab dan siksalah soal bagaimanakah mengatasi kebutaan dan bagaimana pula jalan mendapat tauliyah tolong jelaskan jawab cara mengatasi pertama sering-sering belajar menengah tentang ilmu agama kedua belajar agama wajib berdosa jika tidak belajar dikhawatirkan mati tidak beriman ini akibat eh eh kita malas lah kedua lihat contoh kehidupan di alam ini ada yang taat dan ada yang masyiat bermacam-macam perilaku dan perbuatan maka kita harus selalu menurut dengan apa yang ditentukan Allah dan usaha dan usahakan menghidupkan sunnah rasulnya dan bersalawat kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam satu untuk mendapatkan tablet Allah pertama meyakini bahwa kita tidak punya apa-apa tidak ada daya upaya itu yang pertama kedua harus tahu bahwa Allah mempunyai kemuliaan dan mempunyai kebesaran yalah kuasa kekal selamanya hidup ketiga sifat-sifat yang ada pada kita miliknya ampun Tuhan dari kita bukan milik kita kepunyaan Tuhan semua nanti kembali kepadanya ini cara nantar kecilah empat perlu diketahui bahwa di ini ada dua pertama diri jasmani kedua diri ruhani soal kembali kepada ruhani dan jasmani eh kemana kembali ruhani dan jasmani ini pertanyaannya jawab kembali kehajrat Tuhan yang suci yang jadi masalah apakah sampai kembali ruhani kehajrat Tuhan yang suci atau tidak sampai itu masalahnya seandainya sampai apakah diterima atau tidak malu sebagai seorang muslim yang taat umpamanya mati ruhnya kembali tidak sampai maka maulana saya muhammad apa ini lah saya zamanlah almadani memberikan selesif cekseman almadani dibukakan hijab oleh Tuhan melihat mereka kembali ruhnya yang sampai dan ada juga yang tidak sampai dengan katanya jadi dari sesaman wamingka akrimna bi'il min azalin wa amalin ila impidok il ajar artinya dari muhae Tuhan kemuliaan betul ternyata untuk mendapatkan untuk mendapat untuk mendapat dengan ilmu ajali kira-kira sampai diterimalah soal apakah yang dimaksud ilmu ajali jawab ilmu 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 ajali ada dua tafsir pertama ilmu ma'rifat yang kedua ilmu hakikat satunya maksud dengan ilmu ajali menurut masyai menurut masyai kita guru-guru kita ada ilmu hakikat kesimpulan yang dimaksud dengan ilmu ajali ada ilmu hakikat ilmu masalah sebenar banah diri sebenar banah diri adalah Nur Muhammad kita harus yakin bahwa diri ini adalah Nur Muhammad jangan ada ragu sama sekali jika ingin apa ini ingin mulia serta harus meyakini dan untuk menyimpunakan semuanya rasakan banah-banah bahwa diri Nur Muhammad s.a. Masa disinilah ingin sahabat Allah Allah Fatiha